Halo guys, masih di Cuan TV bareng gue Dua Baisto Dan di video kali ini gue lagi perjalanan mudik buat kebumen Jadi itu kampung mesi gue Yang mana gue pengen ngikut lah kesana Karena kan tahun ini gak mudik sama keluarga gue Akhirnya gue ngikut kebumen Tapi disini gue bawa lisan Seperti yang kalian lihat Nissan Grand Livina itu tadi agak sedikit tersenggat Jadi mobil itu tidak mau digas ya Gue gak tau kenapa Tapi kalau pengalaman kemarin gue ke Semarang Mobil seperti ini tuh karena tadi sudah panas banget Karena seperti yang kita tau juga Nissan Grand Livina itu mesinnya gampang banget panas Dan gue sih akhirnya gue memutuskan buat Berhenti untuk mengistirahatkan si jenak si mobil Nissan Grand Livina ini Jadi kejadian itu kalau misalkan di Nen gue gak bisa lewat tol Cipali Karena ada pengalian jalan melalui jalan Cikampek Nah ini posisi pada sepatan Gila nih kalau kalian yang tau kenapanya Kalian buat langsung komen di bawah ya Kira-kira yang punya Nen gue Nissan Grand Livina Kenapa mobil itu gak mau naik gitu Jadi gue kick down pun dia balik lagi Gue final kick down pun dia balik lagi Jadi kayak gak ada tenaganya Nah itu apakah memang karakter misi Nissan Grand Livina seperti itu gue gak tau Dan ini memang gue lagi nyari tau juga kenapanya Karena posisinya ya jadi menghambat perjalanan juga gitu Cuma memang kemarin itu Sempat gue cek terakhir tuh olinya kepenuhan Jadi mungkin dari si Backdoor Rado ini Terlalu banyak untuk ini olinya Mungkin penyebabnya juga dari situ ya Dan kemarin pun sempet jadi gini Gue udah mengganti coil dengan yang baru Tapi ternyata coil ini kualitasnya kurang bagus Yang akhirnya gue mengganti coilnya yang lama kembali Sebenernya coil yang lama gak apa-apa Cuma karena misalkan Karena gue udah pernah nyetok dua gitu kan Daripada saya yang gak gue pake Akhirnya gue pake nih Tapi ternyata kondisi coilnya itu Apa ya Kurang bagus lah Sehingga ya gue memutuskan untuk Mengembalikan lagi coilnya Mungkin originalnya lagi Maksudnya yang sebelumnya Jadi buat kalian yang tau Yang punya tim Nissan Grandivina Kira-kira apa sih penyebabnya Boleh komen di bawah Ya Banyak yang terlalu cuman Ya saksikan juga video ini sampai habis Kalau jalananmu di kuang Menggunakan Nissan Grandivina ini Kira-kira Akan ada apa lagi Menurutnya sih lancar sih ya Itu aja deh Oke deh guys ya Tonton video ini sampai habis Tonton video ini Jangan lupa abone kita tutup dulu ya ini kita tutup dulu kita tutup dulu kita mau makan bakso dulu jadi ini kita masih di daerah Subang karena ada pengalihan arus jadi ini pengalihan arus kita masih di daerah Subang kita mau makan bakso dulu makan bakso dulu Ayo si para-paramu ini masih adek hawa jalan tidur aja makan bakso dulu bakso Amanda Alhamdulillah Livina udah mulai jalan udah jadi karena kita dikepanasan ya tapi agak rame ya tembak tembak ini lagi bangun bisa tidur banyak menangkan soalnya ini masih di daerah Subang mudah-mudahan nanti sampai tujuan aman amin videonya sampai habis ya sampai ke bumi nanti ke bumi nanti oke nonton videonya sampai habis sampai ke bumi nanti oke let's go come on guys ini yang viral nih ini bukannya memang mau ngebagiin ya bukan mau ngebagiin ya bukan mau ngebagiin buat amal atau gimana tapi memang yang kebiasaan itu kebiasaan doang ya tradisi mereka ini dikasih duit loh masuk banyak banget nah tapi jangan dikasih jangan di prank kan ada tuh kejadian yang nge-prank tuh ada ngasih duit taunya banyak duitan gak gila ya dengan gue gue gak banyak tapi di jendera ya ikan oke oke yay Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.